Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil mengamankan 9 orang tersangka pencurian kendaraan bermotor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Bandung, Cimahi dan Kota Bandung. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyitap puluhan kendaraan roda 2 serta sejumlah alat kejahatan seperti kunci astag. 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor serta 3 orang penadah berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. Pera pelaku ini kerap melakukan aksinya di wilayah Bandung Raya dengan sasaran sepeda motor yang tengah terparkir di halaman rumah tanpa pengawasan dari pemiliknya. Para pelaku biasanya mengincar kendaraan roda 2 jenis metik karena mudah untuk dicuri dan mudah untuk dijual kembali. Pelaku menjual hasil curian ke para penadah dengan kisaran 1 hingga 2 juta rupiah per unit, sedangkan penadah menjualnya seharga 2 hingga 3 juta. Dari tangan para tersangka petugas berhasil mengamankan 25 unit kendaraan bermotor roda 2 berbagai jenis serta alat kejahatan berupa kunci astag. Kasus pencurian ini pencurian ini cukup unik dimana pelaku utama atau pemetik kendaraan bermotornya ada 5 orang kemudian 1 orang 481 nya 481 itu pernah ada tapi dia sering ancaman hukumannya sama-sama 7 tahun. Jadi kronologisnya adalah periode Desember 2019 sampai dengan sekarang ini mereka bergerak berbocengan. Setelah berbocengan itu melihat dimana ada rumah kosong atau tempat kosong atau kendaraan yang sekiranya memungkinkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 363 dan 481 KUH pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 7 tahun.